Pertandingan sepak bola putra pekan olahraga nasional 20 tahun 2021 Papua, tim sepak bola putra Jawa Barat harus mengakui keunggulan tim Kalimantan Timur dengan skor 0-1 pada laga yang digelar di Stadion Bernabas Yowmei Kabupaten Jayapura Rabu kemarin. Melakoni laga pertamanya di babak enam besar, tim sepak bola putra Jawa Barat secara mengejutkan takluk dari tim Kalimantan Timur dengan skor 0-1. Gol kartim pada laga tersebut dicetak oleh Agus Santoso pada menit ke-4-3. Tertinggal satu gol dari lawan, tim jabar berhasil membuat beberapa peluang, namun empat kali kesempatan hanya membentur Mistar Gawang. Dan hingga laga usai, tim sepak bola jabar gagal untuk menyemakan kedudukan dan harus mengakui keunggulan satu gol kal tim. Pelatih tim sepak bola putra Jawa Barat, Yudiana, mengatakan dirinya tentu merasa kecewa dengan hasil yang diraih oleh anak asuhnya. Pasalnya secara permainan, anak asuhnya bermain baik dan kurang beruntung dalam penyelesaian akhir. Hal itu berbanding terbalik dengan tim lawan yang dapat mengkonversi gol dari satu peluang yang tercipta. Sebenarnya saya sangat kecewa, sepanjang permainan kita membagi kendali beberapa peluang, kita bisa dikawasi dari tempat ini. Tapi kita punya peluang satu, bisa dikawasi dari tempat ini. Yang kurang, tadi yang bikin kita seperti kurang beruntung saja ya Pak? Ya, saya pikir bisa lihat mungkin enam, tujuh penatian gawang, kita sudah memaksimalkan penyelangan kita juga dari semua lini. Ya, akhirnya ya, masih akhir kembali. Tapi saya selalu dengan perjalanan anak-anak sampaimudian terakhir, kalau tidak berdua. Kemudian di bagian kalian, kita bisa ambil tiga proses. Sementara itu manajer tim sepak bola Putra Jabar Erwan Setiawan mengungkapkan, dengan hasil tersebut maka anak asuhnya harus meraih kemenangan atas tim Jawa Timur pada laga kedua atau terakhir. Kedua laga nantinya tentu akan menjadi penentuan bagi Jabar. Yang namanya sepak bola itu tidak bisa dikrediksi ya. Kita menguasai pertandingan, empat kali kita kena tiang gawang, itu yang harusnya menjadi gol. Ya mereka diselamatkan oleh tiang gawang, tapi mereka punya satu kesempatan ke gawang kita bisa mereka manfaatkan. Akhirnya kita kalah 1-0. Dari permainan sangat enak ditonton, ya anak-anak juga sudah memperlihatkan daya juangnya. Ya ini tidak faktor wak saja. Pada lanjutan cabang olahraga sepak bola Putra di Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua, tim sepak bola Putra Jawa Barat yang masuk ke babak 6 besar berada di Pol E bersama dengan Kelimantan Timur dan Jawa Timur. Setelah melakoni laga pertama menghadapi Kaltim, selanjutnya tim Jabar akan berhadapan dengan tim Jatim Jumat besok.